Cio masuk, Cio masuk, masuk Cio, masuk, masuk sana, masuk sini, naik, Cio naik, naik sini, Cio naik, naik sini, Cio naik, eh naik, ayo, oke, putar, oke, putar lagi, oke, putar bawah, putar bawah, oke, satu kali lagi, putar bawah, oke, Cio sini, ayo, turun, turun, oke, turun, Cio, turun sini, turun, ayo turun, oke, putar lagi Cio, putar, masuk, 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 masuk ke sini, naik, naik sini, oke, naik, 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 oke, naik ke atas, oke, sini, putar, oke, putar lagi, oke, putar bawah, putar bawah Cio, oke, satu lagi Cio, putar bawah, oke, cantik, putar samping, oke, putar bawah, iya, pintar, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi ya dengan saya, mas Uncis, oke, disini saya mau berbagi sedikit pengalaman, bagi teman-teman yang mau belajar untuk mempunyai burung lovebird yang jinak ya, yang bisa diajak bermain di luar sangkar, apalagi bisa diajak bermain di luar rumah ya, dan juga bisa kita latih latih dengan trik-trik yang kita inginkan, oke, jadi, pertama-tama, kalau kalian ingin memiliki burung yang jinak seperti ini, bisa diajak bermain, bisa diajak main di luar ruangan, dan simak videonya, jangan di skip-skip ya, oke, untuk yang pertama, kita harus memelihara burung lovebird itu dari kecil ya, untuk pemula itu, saya sarankan dari usia satu bulan ya, biar aman, karena usia satu bulan, burung lovebird ini sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya ya, ada juga yang lebih bagus lagi, itu usia antara dua minggu atau tiga minggu ya, itu akan lebih bagus lagi, tapi untuk pemula, saya sarankan kita rawat dari burung yang berusia satu bulan, oke, kita rawat dengan kita lolos sendiri menggunakan tangan kita ya, itu bertujuan supaya dia nanti ketergantungan kepada kita untuk makannya ya, kalau dia sudah ketergantungan dengan kita, seiring berjalannya usia dia, itu akan terus dekat dengan kita ya, karena apapun yang dia butuhkan termasuk makan, itu bisa dia dapatkan dari kita ya, dan yang paling penting jangan lupa, kita harus tetap memberikan sentuhan-sentuhan kita kepada dia, supaya burung itu mendapatkan atau merasakan kasih sayang dari kita sebagai pemiliknya, dengan cara itu, dia akan jinak dan akan tetap bisa kita handle ya, untuk pertumbuhan usianya dan perkembangan nanti kedepannya, untuk perawatan sendiri itu sangat mudah, kita ambil usia satu bulan, kita lolos sendiri ya, dan kemudian setelah makan atau ada waktu, kita ada waktu luang, kita selalu memberikan kasih sayang kita kepada dia ya, quality time bersama dia, nah dengan cara seperti itu, nanti seiring berjalannya waktu dia akan semakin dekat dan semakin jinak, setelah dia benar-benar jinak, respon sudah bagus, nah disitulah kita bisa mulai melatih burung lovebird kita, untuk melakukan trik-trik seperti yang kita inginkan, nah itulah sedikit berbagi pengalaman, bagaimana saya merawat burung, untuk mendapatkan burung yang jinak, dan burung yang bisa kita ajak bermain, dan juga bisa kita atih dengan trik-trik yang kita inginkan, dan dengan seperti itu, maka burung lovebird kita akan memiliki, kelebihan tersendiri ya, kebanggaan tersendiri untuk kita, dan bagi yang ingin mencoba, boleh diterapkan, dan semoga berhasil, dan bagi yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe, supaya channel saya bisa berkembang, dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, terima kasih, dan semoga video ini, dapat membantu, dan bermanfaat, bagi rekan-rekan semua, dan saya tutup, sampai disini, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Salam Satu Hobi, Sampai jumpa di video selanjutnya,